Intro Audisi umum PP Jarum menyasar 2 kelompok usia yakni U11 dan juga U13 baik putra dan putri hingga saat ini tercatat lebih dari 2.224 pendaftar yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti audisi ini dan hingga pukul 13.00 tadi tercatat 875 orang sudah mendaftar ulang untuk memastikan diri memperbutkan jarum biasiswa bulu tangkis dan akan bergabung menjadi atlet binaan PP Jarum melalui abisi umum PP Jarum 2023 untuk itu tanpa menunggu waktu lebih lama lagi kita akan undang para narasumber untuk berbagi informasi terkait pelaksanaan dan jalannya audisi ini hingga nantinya terpilihlah atlet-atlet yang akan bergabung bersama squad PP Jarum baik kami akan undang para narasumber yang pertama kami izin untuk Pak Yopi menempatkan tempat duduk yang telah disediakan lalu yang kedua ada Mas Sigit Budiarto selamat menempatkan tempat duduk yang ketiga ada Bapak Fung Permadi selamat menempatkan tempat duduk yang terakhir ada Mbak Yumi Katika selamat menempatkan tempat duduk yang terakhir ada Mbak Yumi Katika terima kasih kepada narasumber yang sudah bertahan hadir pada siang hari ini sebelum kita memulai sesi jubah pers kita akan memulai dulu dengan sambutan dari Bapak Yopi Rosimin selaku program Direktur Batki Olahraga Jarum Fundation yang akan menjelaskan yang akan menjelaskan diadatannya audisi umum PP Jarum 2023 dan target yang akan dicapai dalam kegiatan hari ini silahkan Mbak Yopi ya terima kasih selamat siang teman-teman selamat siang para legenda Indonesia dan atlet-atlet yang kita ganda campuran Loh Dejan Jordan Melati dan pelatihnya kita ada enggak? nah itu hari ini kita mulai lagi audisi tahun 2023 sebagai mana kita ketahui tahun 2022 kita melihat audisi pertama akhirnya setelah pandemi ini yang kedua kita berani untuk ke beberapa kota kita berpusat lagi di kudus harapannya ya tetap antusiasme dari para hati muda yang datang disini karena disini berkumpul para legend yang membuktikan bahwa komitmen Baby Jarum masih terjaga di usia yang 50 sekian di harapannya benar-benar ekosistem yang kita kukuk terus dari tahun ke tahun kita terjaga diharapkan nanti ketemu warah talenta-talenta muda yang berkumpul putri untuk bersaing mendapatkan beasiswa dari Mujeru kemudian kita juga apa menggelar juga kayak festival di luar agar para atlet muda itu tidak bosan karena menunggu kegiliran main dan semuanya menggibirakan buat atlet muda untuk datang ke Baby Jarum harapan saya seperti itu kemudian nextnya dari timnya kami Pak Fung Siki Yumi juga siap memantau dengan para legendnya untuk mengawasi untuk memilih atlet-atlet yang punya potensi super untuk mendapatkan beasiswa ke Baby Jarum baik terima kasih Pak Yopi satu pertanyaan Pak Yopi ya audisi umum ini kan merupakan upaya untuk menggerakkan mata rata ekosistem di Indonesia korelasinya seberapa kuat dan seberapa penting penyelenggaraan obisi untuk hal tersebut jadi kalau ekosistem atau mata rantai itu bergulir terus dari tahun ke tahun dari bulan ke bulan dari ke hari ke hari itu akan memunculkan produksi atlet-atlet yang berkualitas bertalenta super untuk menjadi nantinya menjadi elitnya Indonesia jadi walaupun nantinya akan dipilih beberapa pemain tapi dipastikan pemain-pemain yang ada yang ikut di Indonesia yang usianya di bawah 13 itu itu akan menjadi andalan kita dimanapun mereka berada menjadi andalan Indonesia di kemudian hari harapan saya seperti itu agar terus mereka berlatih dan kita selalu terus menjanjikan bahwa setiap tahun akan ada audisi jadi mereka harapannya tidak pernah putus untuk terus berlatih dan itu impactnya juga luas sekali artinya apa industri bulu takihnya juga anak ikut berkembang dari mulai industri aparelnya peralatannya pelatihnya pengusaha lapangannya kemudian semua yang terkait dengan bulu takih itu akan terus berkembang itu yang kita harapkan agar ekosistem itu di jalan dan nanti diharapkan tidak ada lagi katerisasi yang bolong mulai umur 11 13 15 17 19 akan terus siling bergantung itu yang kita harapkan siapa Yopi artinya tidak hanya mencari akit yang berprestasi tapi juga menggerakkan industri bulu takih agar bertahan agar tetap berkembang oke ngomongin soal bibit pembulu tangkis yang akan berprestasi ini menjadi tugasnya Mas Sikit sebagai koordinator tim mencari bakat yang juga dibantu oleh para reti 30 tangkis seperti itu ya Mas Sikit tahun ini tahun ini kan akan mengangkat tema teruskan semangat juara apa mis pesan dari tema kamu ini ya tradisi semangat juara itu kan sudah meneruskan tradisi yang dicapai oleh para senior-senior yang terakhir seperti yang ada di depan saya para senior yang telah membuktikan namanya di kajah internasional dan kami berharap bahwa dengan adanya audisi ini kami bisa menemukan bibit-bibit super yang benar-benar nanti bisa meneruskan tokat estafik yang sudah dicapai oleh para senior-senior yang ada di depan kami siap berarti untuk mencari bibit-bibit super ini Mas Igin akan dibantu oleh para legendar bulu nangkis yang berasal dari PB Jarum ya Mas ya iya mungkin boleh dikenalkan Mas kepada wartawan siapa aja sih yang akan ikut terlibat WGB keemitan tahun ini Mas iya ee izin saya perkenalkan dari apa para wartawan buat senior-senior saya dan terima kasih sebelumnya buat para legendar bulu nangkis Indonesia dari PB Jarum yang sudah berkenan hadir dan membantu kami dalam melaksanakan audisi PB Jarum yang terjadi di 2023 ini yang pertama adalah Bapak Linsuiking yang kita tahu sendiri ini Bapak Ibi Kudangawan kemudian Bapak Kono dan sebuahnya Bapak Aspomo Arbi kemudian ada Bapak Bobi Artanto ada Bapak Rudi Gunawan kemudian ada Bapak Deni Gantono kemudian kita tahu juga bahwa ini adalah 100 100 Watt Bapak 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 kemudian juga juga sama ada legenda kita juga ada Franz Kurniawan dan saya ada pres Nusuf kemudian ada Tonton Yaman dan saya ajakkan juga terima kasih buat Vita dan teman-teman tim ada Dejan Glow kemudian ada Melati Traven yang sudah mensupport kami membuat audisi semakin semangat kemudian juga membuat adik-adik yang akan ikut audisi terpacu untuk berbuat yang terbaik berusaha untuk menjadi seperti hal yang artinya maksudnya dengan dukungan para legenda di sini proses mencari potensi-potensi super akan semakin mudah atau seperti yang maksudnya ya harapannya bahwa dengan adanya legenda kita yang ada di sini proses untuk pencarian bibit-bibit yang super akan semakin mudah buat kami tentunya dengan apa ya dari sudut pandang beliau-beliau tentunya kita bisa dapatkan berbagai macam karakter yang dapat melihat perkembangan dari pelutangnya sekarang ini memang macam-macam yang kita butuhkan siap artinya kita memang membutuhkan kemampuan dan kecilian para legend ya mas untuk menentukan bibit-bibit nanti ya mas iya terima kasih mas ikin saya lanjut ke pofok pofok sebagai koronator di budaya bagian atlet utara peterianya apa aja pak yang akan dicari untuk atlet tahun ini tentunya melihat usia usia atlet yang akan kita pilih pada tahun ini yaitu U13 dan U11 untuk U11 kita akan menyebabkan pada penguasaan teknik dasar dimulai dari gridnya kemudian cara mukul kemudian vote blocknya setelah itu untuk yang U13 baru kita akan mengembangkan sedikit pada cara berlindung secara berlindung nah, tahun ini kan tadi kita dengar sekitar lebih dari 2000 atlet yang akan ikut ya pak artinya pembagiannya akan seperti apa sih satu legend akan memantau beberapa atlet atau seperti apa agar sangat jeli dan bener-bener yang terpilih itu bibit-bibit yang super nah jadi untuk pembagian secara teknis di lapangan nanti akan dibagi dari kita kita untuk tim putra mendapatkan 8 lapangan untuk dari babak sekeliling ini dan dari 8 lapangan itu akan kita siapkan kita bagi kelompok, 4 kelompok jadi setiap kelompok akan mengawasi 2 lapangan harapannya dengan dipersempitnya jumlah lapangan yang akan diawasi apalagi dibantu oleh pak oleh sini ini yang sudah punya pengalaman luasnya kita bisa lebih keliti lagi dan kita bisa mendapatkan bakat-bakat yang akan kita pindah baik, terima kasih Kofung, izin lanjut ke Mbak Yuni Kartika Mbak Yuni Kartika sama seperti Kofung ada kriteria khususnya sih Mbak untuk menemukan atlet berbakat di sekol putri silahkan Mbak ya terima kasih 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 Jadi ketika dia berjokot club, kita juga pembentangannya tidak terlalu banyak lah. Kira-kira, harapannya sih. Jadi tinggal dipoles-poles, jadi gitu ya mbak? Mudah, mudah. Sipun polesnya, lebih susah. Polesnya 10 tahun, tapi mbak. Polesnya 10 tahun. Baik, rakan-rakan media, selanjutnya kita akan menggolarsasi Q&A untuk teman-teman media. Pertanyaan tidak terbatas kepada 4 narasumber yang ada di depan, tapi rekan-rekan juga bisa bertanya kepada para legenda buru tangkis ataupun pemain elite kita yang sudah ada di sini. Ada Melati, ada Pravet, ada Gloria, ada Dejan. Untuk itu kami persilahkan kepada penanya. Silahkan mengangkat tangannya. Ya, sebentar. Baik, selamat siap. Saya Anilah dari Zoda News. Terus pertanyaan yang pertama untuk Koh Yobi. Terkait audisi ilmu, ini kan lebih dari 2.000 peserta. Seperti yang disampaikan sama mbak Yuni tadi, kalau anksesiasnya juga sama di tahun kemarin gitu. Nah, untuk melihat tingginya anehwa ini, bagaimana sih pendapatnya dari Koh Yobi sendiri? Ada pertanyaan selanjutnya, boleh saya sampaikan? Oke. Yang kedua, buat mbak Yuni, pertanyaannya, untuk atlet putri, eh, sorry, untuk peserta putrinya sendiri, di sini kan katanya tadi lebih sedikit. Gimana untuk bisa lebih membuat atlet putri, untuk bisa tertarik, untuk mengikuti audisi, mungkin lebih jari, ini bakal seperti apa? Oke, terima kasih. Ya, jadi saya, Apa itu? Animo. Animo. Animo-nya, seperti tadi Yuni katakan, tetap terjaga, dan kita akan berusaha terus untuk, terus menjaga, dan berupaya untuk menikmati terus. Karena semakin banyak yang ikut, banyak pilihan. Artinya, memang kadang-kadang membuat pusing para negara, tapi bagian dari mekanisme yang harus kita jalani. Dua tahun sekali pengennya apapun, dua tahun sekali, kalau saya pengennya, karena kita, tidak enak. Memang, kalau publik pengennya dua tahun, apakah jadi, jadi satu kota lagi, atau jadi delapan kota, kita lihat berdebangan. Yang penting, janji saya, janji Jepang Isin, itu minimal setahun sekali. Setiap tahun akan diadakan audisi umum ya Pak? Iya, janji saya pada, kegantian Indonesia, pun mencoba, kalau bisa dua tahun sekali. setahun sekali, sesuai saja. Komitmen kita seperti itu. Ya, Mbak, ada lagi? Udah ya? Cukup ya? Ya, saya lanjutnya juga 3-3. Baik, terima kasih Pak Yopi. Kalau untuk menginspirasi, sebenarnya sudah banyak cara yang dilakukan. Pertama, kalau kita bilang dari zonenya PB Jarum, adalah kita selalu, dari website kita, kita selalu memberikan impian, memberikan diri kepada para pemain, baik itu Putra, Mokut Putri, bagaimana, kalau menjadi seorang juara, prosesnya seperti apa, kemudian kebahagiaannya, itu seperti apa. Itu kita lakukan di semua ground, di semua level. Artinya, kalau bicara level tentang nasional, kita punya Pramil, kita punya Diglo, kalau bicara kejuara-kejuara nasional, sifatnya, kita punya juara-juara yang disenang. Mas, kemudian dari pokok umur yang paling kecil, bahkan, kemudian sampai ke tanggungan. Dan dari situ, kita mengajak sebenarnya para orang tua dulu ya, dan juga anak-anak untuk tertarik bermain bulu tangkis. Memang jadi juara tidak jauh, tetapi, kalau melihat impiannya, juga satu hal yang sangat rutin, untuk dikejar di dunia. Begitu, Pak. Siap, terima kasih, Mbak Yuling. Baik, untuk pertanyaan kedua. Terima kasih, sepertinya saya Arif. Pak, kalau yang kami tanyakan, soal prioritas, maksudnya, dibanding dengan yang sudah berarti reguler, sudah sejak 5 tahun, kemudian ini 11 tahun langsung di audisi. Nah, maka sudah ada semacam, bagi protesan, semacam pembuktian bahwa dari audisi ini, kualitasnya bisa sama dengan yang berarti dengan reguler. Karena dari pengalaman saya sendiri, saya dulu berarti mulai, itu jadwal lalu, tebus. Kecamatan saja susahnya minta. Minjur haram. Tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Tidak mau, tidak mau. tidak mau. Tidak mau, kan ini juga berdari grup, ikut klub juga di sekalian. Jadi, saya melihat persiangan, bahwa, jadwal lalu, saya akan berarti, saya akan berarti, sudah 4 sampai 5 tahun, sudah mulai-mulai. Nah, tadi, sekarang ini, saya lihat soal prioritas, dari hasil audisi ini, dan apakah sudah ada contoh yang, bisa bersaing dengan, biasa berani secara bergulian. Terima kasih. Tempatnya siapa mas? Bumur. Bumur. Ya, kalau saya jawabnya nanti, umum. Diarnya, Bumur. 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 Apakah yang akan enak. Terima kasih pertanyaannya mbak. Jadi, mengenai kualitas, itu kita, kalau ini pembina seseorang, untuk menjadi juara, itu harus ada, beberapa aspek, yang kita bilang harus komprehensif, atau komplit, kita melatihnya harus secara keseluruhan, melihatnya secara keseluruhan, dan banyak sekali aspek. Itu sebabnya tidak mudah jadi melatih. Nah, untuk, kita mendeteksi dari seorang atlet, apakah itu kualitasnya bakal baik atau enggak. Salah satu, indikasinya adalah, dia punya satu kelebihan. Entah itu dalam struknya, entah itu dalam kemauannya, entah itu dalam angka-angka foodworknya. Pokoknya, ada sesuatu yang menodol ke dia. Itu, membuat kita, lebih cepat, dalam membentuk, yang jadi, seorang pemain, tidak ketinggalan nasional, tidak ketinggalan nasional. Jadi, salah satu indikasinya, dia punya satu kelebihan. Dan, kelebihan ini, kalau, memang, semua tidak dikambang dicari, itu namanya bakat. Bakat alam. Bakat. Dan, semangatnya itu, bakat itu susah disari, karena, sepertinya mencari mulutih alat terbatas. Artinya, harus punya kolbingan. Mbak Yulik, mau namain? Ya, mungkin bisa ditambahin. Jadi, kalau biasanya, selepas audisi, bergabung dengan kita, tentu, ada, tidak ketertinggalannya. Tidak mungkin, sama, itu tidak. Karena, latihannya sudah berbeda. Tapi, sebenarnya, untuk mencapai ke atas, itu bukan, kapan mulainya. Tapi, bagaimana, dia mulai dalam berproses, Untuk sampai, menjadi juara. Nah, kalau contoh, kita punya, Zana, yang sekarang ada di Pelakmas, Komang, itu juga bagian dari, audisi. Saya ingat, ya putri, tapi, itu, ketika masuk, ya masih sedikit-sedikit, tapi, ketika perjalanan dalam, tadi, 10 tahun tadi, untuk mencapai ke Pelakmas, at the end, ya mereka bisa. Jadi, bukan, masalahnya ini, sudah latihan lama, atau belum, bukan seperti itu. Ada yang, tadi Pak Rung bilang, ada faktor betak, konsistensi, kemahalan, itu kan yang nanti akan diuji. Makanya, kita punya yang namanya, apa itu, ee, ee, karatina, di dalam kotus, setelah kita pilih. Itu salah satunya, itu yang kita menguji itu. Jadi, konsistensinya, juga kebimbangan kakter, dari si, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih, Mbak Yogi. Kelebihan, bakat, dan konsistensi, itu yang menjadi nilai penting. Mungkin Mas Ari, kelebihannya nulis, akhirnya jadi wartawan Mas. Baik, mungkin sebelum, sesi penanyaan selanjutnya, saya izin mau bertanya dulu, ke Om King, sebagai putra, setelah setelah putus. Boleh ya, Om? Om, tahun ini kan ada 2.000 atlet yang akan berjuang masuk ke Bejaru. Om King melihatnya seperti apa sih, antusiasmu mereka, dan harapannya akan, seperti apa, atlet yang nantinya, lolos dari audisi umum ini, dan menjadi juara dunia, misalnya seperti itu, Om. yang bisa lihat, dengan antusiasmu, aneh-anah, atlet yang berjuang itu, luar biasa ya, apalagi setelah pandemi, bagi sudah 3 tahun lagi, dan keadaan seperti ini, sudah baru sekali. dengan banyaknya yang datang di sini kita harapkan akan muncul pemain-pemain yang bahkan kita selama tiga tahun ini kita aksan untuk pemudahan yang memperbaiki harapannya apakah akan muncul dengan bikin baru atau hal depan begitu begitu cuman ya harap saya sih kisah-kisah ya mungkin mungkin kita mau bertanya juga kriyanologi buddha dalam latihan di sini sebenarnya mau nanya ke melatih Pak Yogi cuman kan nggak enak oke melatih kamu kan akhirnya melihat nih audisi umum seperti apa jumlah besar tanya seperti orang kesan kamu seperti apa sih ketika melihat anak-anak berbondong-bondong datang untuk main glutatis dan ada juga yang mengidolakan kamu kira-kira gimana boleh berdiri ya kalau pendapat dari aku ya pasti sangat gua biasa sangat ya senang juga gitu karena kan glutatis Indonesia ternyata masih banyak peminatnya masih banyak yang apa ya kalau berdiri aku sih maksudnya kayak biar banyak penuh-penuh terus kita lah terus biar sampai habis sih biar masuk terus bagian Indonesia adalah pesan-pesan kalau nggak buat mereka yang akan bertanding nanti kira-kira apa yang harus mereka siapkan sehingga bisa jadi player elite seperti kamu ya yang pasti jangan gampang ngerah terus juga daya juang harus tinggi daya juangnya harus tinggi ya siap makasih berarti baik teman-teman media yang ingin bertanya kami persihakan Oke mas silakan Hai hari Pekin semalam lupa itu mungkin Pak ini kan tahunnya ada 2000 sekian ada target nggak nanti kira-kira berapa yang akan di di grup gitu Pak itu yang kedua itu yang pertama yang kedua tahun kemarin kan sudah sudah ada audisi Pak ada kalau kesalahan 12 ya Pak ya sudah berusaha kemarin dulu progres pareka sendiri sampai sekarang seperti yang sudah diberikan audisi tahun kemarin terima kasih ya jadi kita pengennya ya banyak pengennya nah terus eh kalau kita nyanyakan apa nanti muat nih asramanya eh kita juga perlu perlu kasih tahu bahwa kita punya tuan perkanan itu ada di 17-18 kotak bersubat di seluruh Indonesia jadi kalau nanti nggak muat kita bisa titipin dulu ke tuan perkanan yang terdekat tapi terus dipantau dari turnamen ke turnamen kemudian kita juga eh apa namanya memonitor memonitor perkembangan dari mereka yang sudah masuk ke tidak hanya yang kemarin tahun lalu masuk ke Bibi Jarum tapi juga semua atlet selalu dipantau oleh yang terdekat kami dari Bibi Jarum perkembangannya gimana potensinya gimana kalau sudah tidak ada potensi ya sudah didegradasi tapi yang masih berpotensi kemanapun kita akan pejar kita sediakan eh anak tangga kemanapun dia akan menuju termasuk ke internasional kita punya programnya jelas seperti ini tapi harus perform dulu di turnamen-turnamen yang sudah tersedia sekarang kan sudah boleh banyak nih kalau tahun lalu mungkin masih terbatas ini sekarang berpun semua ada kita ke apa nanya ke monitor terus dari pilihan keturunan para pelatih dari masing-masing sektor selalu dimonitor mana yang perlu diperbaiki mana yang perlu di teruskan ke level-level yang lebih tinggi jadi kita juga tahu kalau sudah anak U11 sudah berprestasi terus di U11 dalam tanda menurut menurun pelatih sudah tidak ada lawan lagi di U11 dia harus naik ke tiga belas walaupun umumnya belum menurut menurut capai belum lebih 11 itu berpena itu apa itu yang bisa saya sampai ya terima kasih Pak Yohu mungkin Kofung ingin nambahin kok selaku manager tim progres 12 anak yang masuk BBM di jarum tahun lalu, seperti apapun, sudah menang apa aja mungkin. Dari update yang kita terima, 12 update tahun lalu, itu sementara ini yang berprestasi, baru ada update putri yang Mika Ruka Kahlia, sama Kahlia. Jadi itu sudah berjuara di turnamen SINAS B. Sekarang ada SINAS A, SINAS B berdasarkan kebagian kelompok umurnya. Semis pertandingannya seperti itu. Dan perkembangan atri kita yang terima dari tahun lalu, itu sementara baru seperti itu. Artinya masih ada 10 lagi yang akan didorong untuk lebih berprestasi gitu ya Pak? Ya untuk didorong dan kita monitor perkembangannya seperti itu. Siap, terima kasih, Pak. Baik, rekan media, penanyaan selanjutnya, silakan. Terima kasih. Saya Yulianto dari Mas Marang. Saya ingin bertanya kepada Mas Yid. Mas, apa yang menjadi tantangan atau hal yang harus dipersiapkan untuk yang harus dipersiapkan kepada Mas Yid. Ya, pertanyaan buat atri yang mau ikut audisi tentunya secara teknik atau teknik dasarnya sudah disampaikan sama Pak Fumeli. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian juga dari sisi mental memang mereka harus menyiapkan apa yang akan kita lakukan seperti audisi. Itu kan butuh satu mental yang kuat. Kemudian juga perlu daya juang nanti yang disampaikan Bu Yuni. Nah, itu yang menjadi tantangan tentunya buat adik-adik ataupun yang harus dipersiapkan. Kemudian secara skill kan juga misalnya pengambilan ukuran yang baik seperti apa. Kemudian cara menyerangnya bagaimana, cara bertahannya bagaimana. Itulah yang menjadi tantangan buat adik-adik dalam mengikuti audisi. Baik, terima kasih Mas Yid. Pernanyaan selanjutnya? Masih ada? Baik, kalau sudah tidak ada nanti masih ada sesi tanya jawab di warna-warna interview setelah sesi press conference ini berakhir. Untuk itu kita akan lanjut ke acara selanjutnya yaitu foto bersama. Foto bersama akan ada dua sesi. Pertama foto bersama untuk para narasumber berempat di depan. Lalu disusul dengan para legenda dan player elit David Jawa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!